5 Sinetron Terlaris dan Terbapar Tahun 2022 Yang pertama, Ikatan Cinta RCTI Ikatan Cinta adalah sinetron produksi MNC Pictures yang tayang pada tanggal 19 Oktober tahun 2020. Di setelah darai oleh Dodeja Nas, sinetron ini dibintang oleh sederet artis ternama seperti Amanda Manopo, Ares Aloka, Evan Sendas, dan Gelingkachi Sarah. Membeli jalan cerita yang menarik, membuat sinetron Ikatan Cinta berhasil menempat tim peringkat pertama dalam sinetron dengan ranting tertinggi di televisi Indonesia sejak tahun 2022. 2. Aku Bukan Wanita Pilihan Sinetron Aku Bukan Wanita Pilihan merupakan sinetron produksi MNC Pictures selainnya. Sinetron ini tayang perdana pada 17 Februari tahun 2022. Sinetron Aku Bukan Wanita Pilihan juga disuteradarai oleh Dodeja Nas, yang merupakan sutradara dari sinetron Ikatan Cinta. Aku Bukan Wanita Pilihan dibintang oleh Neshila Mirdat, Sommel Zagrin, hingga Donnie Meikle. 3. Cinta Setara Cinta Sinetron Cinta Setara Cinta diproduksi oleh CinemArt, yang tayang perdana pada 16 Mei tahun 2022. Di bawah naungan sutradara Umam Ape, sinetron Cinta Setara Cinta dibintang oleh Ririndwi Arianti, Eza Gionino, dan Indah Indriana. 4. Layangan Putus Layangan Putus awalnya merupakan sinetra serial Web Besutan MD Entertainment, yang disuteradarai oleh Benny Setiawan. Serial Layangan Putus berasal dari kisah viral curhatan di media sosial yang kemudian diangkat ke dalam sebuah novel. Ada pun pemeran serial Layangan Putus yaitu oleh Zara Ardian, Putri Marino, Anya Geraldine. 5. Takdir Cinta Yang Kupili Sinetron Takdir Cinta Yang Kupili merupakan salah satu sinetron unggulan SCTV yang diproduksi oleh CinemArt, yang tayang pada 5 September 2 tahun 2022. Dimana ada sinetron yang dibintangin oleh star artis ternama Alicia Rininta, Randi Pangalila, Jonathan Frizi, dan Dinda Kirana. Sinetron ini memiliki jalan cerita yang menarik, serta menik baper, hingga membuat sinetron yang berhasil menarik perhatian publik. Terima kasih. 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 Terima kasih.